Tentunya banyak yang akan digali dalam persidangan kali ini. Pak Adrianus, tapi kita akan simak beberapa cuplikan dari keterangan saksi yang dihadirkan di muka sidang di mana terdakwa Irfan Widianto membenarkan keterangan saksi Arianto di sidang persidangan. Kasus perintangan penyidikan, kasus Yusua. Namun ada sejumlah keberatan yang disampaikan terdakwa Irfan atas keterangan saksi Arianto. Terdakwa, silakan bagaimana tangkapan saudara atau saudara wajukan pertanyaan kepada saksi? Supaya jangan, supaya langsung kan tahu nanti. Langsung nanti kalau sudah sampai sini, lupa yang ini keterangannya bagaimana tadi kan? Siap, terima kasih yang mulia. Ada keterangan yang ada pertanyaan saudara atau tanggapan saudara terhadap keterangannya? Siap, ada tanggapan dan pertanyaan saudara. Tangkapannya apa? Ada yang salah atau yang tidak sesuai? Siap. Yang pertama, mohon izin saudara saksi. Harap diingat lagi, karena saya ingat saya kita bertemu itu setelah maghrib. Saat itu, saudara saksi yang menelpon pertama pada saya. Tangkapannya, tangkapannya. Waktu itu saksi menyampaikan... Dia tidak bisa mengetahui persis memang mengira-ngira antara maghrib menjelang isa. Kalau waktu persis dia tidak tahu. Siap, yang mulia. Saudara tangkapannya saudara apa? Saudara Ari, sampaikan kepada saya melalui telpon. Mohon izin Pak Irfan, perintah Pak Cuk, Kalau di VR CCTV sudah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Ari sampaikan seperti itu. Saya jawab, ya sudah Ari, kamu saja yang kesini, karena ini sudah mau selesai. Baru kamu jawab, siapa? Itu sudah ada di terangkannya seperti itu tadi. Itu kan keterangkannya yang ditanyakan tadi, kata yang tidak masuk di BAP itu kan. Bukan yang melihat. Dia tidak ada keterangkannya seperti itu tadi. Adakah sudah menerangkan tadi, bahwa saudara disuruh oleh Irfan untuk jemput barang itu di pos sekuriti itu? Kalau yang untuk ambil, ada Pak. Untuk ambil CCTV itu. Iya, yang nyuruh saudara kan Cuk kan? Betul Pak. Cuk. Adakah dia, si Irfan, menyuruh saudara untuk jemput? Ada? Ingat saya, kalau itu... Kalau saudara, ini jangan saudara tebak-tebak. Lupa-lupa. Siap, lupa Pak. Nanti sudah dikejar terus saudara. Ya, karena anu itu harus pasti. Siapa? Tidak bisa ngarang-ngarang, tidak bisa kemungkinan-kemungkinan. Ya, karena dia mencari kebenaran metril ini. Ya, yang mana keterangan yang benar itu? Yang tidak benar itu? Tadi katanya ada ketemu sama saudara dan menyerahkan itu. Itulah anunya. Keterangannya pada pokoknya. Siap, yang benar adalah saudara Arim menyampaikan kepada saya bahwa... Mohon izin, Pak Irfan, perintah pacuk, kalau CCTV sudah selesai, harap diserahkan ke Saguling, ke pacuk. Kata saya... Ini ada nelpon. Siap, Ari duluan yang telpon ke saya. Ari Yantu masuk mu? Ari Yantu ini. Siap, betul yang mulai. Ari Yantu. Ada saudara nelpon ini dia? Apa isi telpon saudara kepada Ivan? Ya, saya bilangnya saya diperintah pacuk, Pak. Untuk ambil CCTV. Maksudnya saudara kan telpon Ivan. Betul. Terus saat telpon itu apa mau saudara? Siap, Pak? Apa perkataan saudara kepada Irfan? Saya bilang, Pak, mohon izin. Saya ingat saya, Pak. Saya diperintah pacuk. Katanya Pak Irfan mau nitip CCTV. Katanya apa? Pak Irfan mau nitip CCTV. Monitip CCTV. Untuk pacuk. Untuk pacuk. Terus? Siap, mohon izin Pak bisa diambil di mana? Ke pos security aja, Ari. Kepos security aja, Ari. Nah, gitu. Iya, Pak. Berarti disuruh saudara yang jemput. Iya, Pak. Dan kan saudara jemput, kan? Siap. Dan diserahkan oleh Ivan. Siap, Pak. Yang mana ketengan benar lagi? Kan udah begitu keterangannya. Siap, Yang Mulia. Karena saudara Ari, saudara saksi menekankan kepada bahwa saya sudah bilang mau titip. Padahal saya sendiri juga tidak, belum dapat perintah. Baru dapat perintah dari Ari, dari pacuk. Seperti itu, Yang Mulia. Iya, kan dia telepon juga sebelumnya. Siap. Iya. Kan, apakah kan yang dikatakan bahwa dia itu memang langsung nerima dari kamu itu kan benar? Siap, betul, Yang Mulia. Iya, kan benar. Betul. Cuma tadi waktunya saya tanyakan juga tadi pukul berapa, memang dia tidak bisa menyebutkan waktu persis, cuman kira-kira antara maghrib menjelang isa, katanya. Siap, betul, Yang Mulia. Di mana, di post security, katanya. Siap, betul, Yang Mulia. Nah, gitu. Sekiranya jam segitu, Yang Mulia. Nah, intinya seperti itulah. Kemudian, izin yang berikutnya Ari, saudara saksi, saudara menyampaikan bahwa setelah kita ketemu, DVR sudah siap. Faktanya, sesuai dengan keterangan saya di awal bahwa, sini saja Ari, ini juga sudah mau selesai. Kamu datang ke posat pang, bertemu saya, kita sempat ngobrol bersama juga dengan anggota saya, Tom Ser dan Pak Munafri. Setelah itu, baru DVR sudah selesai, diganti, baru saya serahin ke saudara saksi. Jadi, saudara saksi datang, DVR itu belum siap, karena masih dalam proses pergantian. Kita masih sempat ngobrol sebentar. Dan kemudian, tidak ada... Jadi, ini keberatannya ya? Keberatannya, Yang Mulia. Pada saat saksi ini datang, apa itu belum selesai, belum selesai, apa namanya, pengambilan CCTV, apa namanya, DVR sama hard disk itu belum selesai. Siap, belum selesai. Belum selesai. Terus masih nunggu dia. Siap, masih nunggu sebentar, Yang Mulia. Masih nunggu sebentar. Ngobrol sama anggota saya. Barulah dimasukkan dalam kantong itu, di lakban. Siap, saya tidak tahu, karena saudara Apung setelah itu menyerahkan kepada saya, Yang Mulia. Waktu itu masih ada Apung. Siap, masih ada, Yang Mulia. Masih ada Apung. Masih ada Apung, ada Tom Ser dan Munafri, anggota saudara, kan. Siap, betul, Yang Mulia. Ya, memang dia bilang ada anu, tapi dia nggak tahu siapa apakah itu anggota, kan. Siap. Tadi di Mabes, kan, ke subjek tiga, kan. Jadi gitu, jadi tidak benar langsung diserahkan. Siap, betul, tidak benar, Yang Mulia. Tidak benar langsung diserahkan. Katanya sempat nunggu, karena masih proses. Itu aja. Siap, betul, Yang Mulia. Betul, begitu. Kalau seikat saya seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi saya pas datang, dikasih, langsung saya bawa. Nggak ada nunggu. Nggak ada nunggu. Jadi saudara mengatakan ketika datang langsung. Iya, Pak. Tapi terdakwa mengatakan, masih sempat menunggu, karena siap, si Apung masih kerja. Nah, gitu ya. Siap, Pak. Yang nyerahkan si Apung apa si Irfan. Pak Irfan langsung, Pak. Pak. Jadi saudara tetap dan ketawa saudara. Siap, Pak. Tidak nyambil apa itu, langsung kebawa. Tidak pakai nunggu. Iya, Pak.